Untuk Aidul Allah, sudah disudahkan mengumandangkan takbir Aidul Allah, dimulai sejak subuh hari Arafat sampai dengan hari terakhir, hari Pasir. Pelaksanaan kurban ini adalah tuntutan dari Allah Ta'ala, tuntutan dari Nabi Ibrahim AS. Bahkan kita di Aceh saja yang sebenarnya secara ekonomi manfaat, walaupun secara statistik jangka meskip, itu masih sering dikunjungi oleh kira-kira kita dan negri seluruh dari Malaysia. Mereka dari Malaysia datang kembali untuk melaksanakan kurban di sini. Kenapa? Karena sudah tunggu kesadaran di negeri mereka, makan dan tidur bukan lagi sesuatu yang luar biasa. Di negeri mereka, ketersediaan hewan korban di hari raya itu sudah lebih dari kebutuhan. Maka mereka bukan lagi mencari kampung-kampung di Malaysia, tetapi mencari kampung-kampung di tetangga Malaysia untuk mereka laksanakan kurban di sana. Pertanyaannya, tidakkah kita merasa malu? Ilmai tanyobna, amai tanyobna, kure tanyobna, ngak selamat dunia akhirat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad SAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salat Allah wa ad-diri wa salat Rasulullah al-Nabi wa habibu al-kereem wa nakta'ala lalika min ash-shayfirin wa shakirin wa hamdillahi wa rabbil alamin wa rahmatu wajidah shukur kharirat Allah salavat dan salam wa barna jajidah alaqam 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 keluarga sahabat 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 ul-suliyah hadirin dan padahal jalalah salal ma'rib dan hammer cállat rahmatillahu al понялlah di malam yang mulia kita sudah berada di 27 valiantidah 26,442 ceria Berarti sekitar lebih kurang 14 hari lagi Akan merayakan Idul Allah Dan itu juga berarti Mereka tersisa satu pertemuan lagi sebelum kita merayakan Idul Allah Maka kesempatan dua pertemuan ini Kita memanfaatkan momentumnya Untuk kita fahami hal-hal yang perlu kita fahami terkait dengan Idul Allah Bulan Sulhijjah adalah salah satu di antara bulan-bulan Haram yang tepat Dari 12 bulan dalam setahun Bulan Sulhijjah secara tabiat Bulan-bulan Haram secara tabiatnya Ada kelebihan dibandingkan bulan-bulan yang lain Dari sisi fadilah-fadilah ibadah yang terdapat di dalamnya Namun tidak semua bulan Haram mempunyai ibadah khusus Yang hanya berlaku di bulan tersebut Dan tidak dianjurkan, tidak disyariahkan pada bulan yang lain Seperti bulan Sulhijjah yang telah kita berada di dalamnya sekarang Dan bulan Rajab yang akan datang sekitar beberapa bulan lagi Rajab dan Sulhijjah adalah dua di antara empat bulan Haram Tetapi tidak ada ibadah yang khusus Baik sohat sunat khusus, kuasa sunat khusus atau haram yang lainnya Tersisa dua bulan Haram mempunyai ritual ibadah khusus Yaitu bulan Muharram dengan bulan Sulhijjah Dan dari dua bulan ini Bulan Sulhijjah adalah yang paling banyak ritual yang khusus berlaku padanya Bila pada bulan Muharram nanti terdapat kuasa sunat saja Yaitu kuasa sunat, asyurah dan tasuhah Maka pada bulan Sulhijjah terdapat beberapa hal yang khusus istimewa laku di bulan tersebut Dimulai dari yang pertama Pelaksanaan ibadah haji Walaupun secara fikir sudah boleh diniankan sejak dari bulan Syawal Apabila sudah berada di Tanah Suci Sampai puncaknya itu kepada Rasulullah Al-Hajjul Awfah Haji itu adalah Awfah Sayangnya oleh kondisi negeri yang calon marun seperti ini Kita tidak diizinkan melaksanakan ibadah haji Dan persoalan tidak ada izin itu pun dalam keadaan calon marun Kita tidak ada alasan untuk membantah Bila umuman itu datang dari Arab Saudi yang mempunyai kewinahan Sayangnya pemerintah kita terburu-buru untuk lebih dahulu mengumumkan sebelum Arab Saudi Terjadilah ketidaknyamanan di dalam menikmati Yang kedua Di bulan Sunrija Terdapat kuasa sunat yang khusus Kuasa sunat itu pun terkait dengan nama yang besar Yaitu kuasa Arab Namun yang harus kita fahami Arab adalah nama untuk dua perkara Nama tempat dan nama hari Nama tempat Lokasinya Ada di Mokah Padang Arafah Satunya lagi Kibdi Seramim Mokah Belang Padang Arafah Kemudian yang kedua Arafah itu adalah Nama hari Merujuk kepada tanggal 9 Ulan Sulhijjah Sesuai dengan tempat dimanapun kita berada Kuasa ini Disunatkan bukan karena tempat Tapi kuasa ini Disunatkan karena hari Waktunya Artinya Bina ada Waktu Yang pelaksanaan hari raya Di Arab Saudi Dengan di Indonesia Negeri kita ini terjadi perbedaan Umumanya Ini Arab Saudi Lebih cepat Satu hari Misalnya nanti Kita berhari raya Di hari Selasa Arab Saudi Berhari raya Di hari Senin Tentu saja Penentuan awal Bulan Sulhijjah Lebih dahulu Di Arab Saudi Dan tentu saja Hari ke-9 Lebih dahulu Di tempat mereka Lalu pertanyaannya Apakah kita berkuasa Arafah di tanggal 9 Di tempat kita Ketika di Arab Saudi Sudah Apakah kita berkuasa Arafah di tempat kita Saat di Arab Saudi Sedang wukuf di Arafah Sedangkan di negeri kita Baru tanggal 8 Misalnya Dan itu pernah terjadi Beberapa tahun yang lalu Saya ingat peristiwanya Salat Tuhu Di masjid Betul Salihin Oleh Karim Setelah selesai Ketika akan keluar dari masjid Berjabat tangan Dengan kawan-kawan Yang sedang duduk Di tiang-tiang masjid Lalu dalam Makhna Basahasi Saya tawarkan mereka Ajakan Untuk minum kopi Salah seorang Di antara Mereka menjawab Umat Makhnu Beliau berkuasa Hari tersebut Sedangkan Kuasa Arafah Padahal itu Baru tanggal 8 Sudheja Sedangkan Apakah kuasa Arafah Menunggu Tanggal 8 Apa jawabannya Karena Hari ini Umat Islam Yang berhaji Di Madinah Di Mekah Sedang melaksanakan Hukuf Di Arafah Ternyata Beliau kuasa Arafah hari ini Karena orang Sedang Spontan Dunjur Pertanyaan Dikunnya Lalu Kenapa Ada solat Tuhur sekarang Padahal Di Mekah Itu belum Tuhur Baru beliau Enggak Melomong Itu menunjukkan Bahwa Ibadah Sesuai Dengan Sebab Yang terjadi Pada suatu Umat Ada sebab Ada musabab Tidak ada Sebab Tidak ada Musabab Jadi Berkuasa Arafah Karena tanggal Sembilan Bukan Karena orang Sedang Hukuf Karena Kalau Alasannya Sedang Hukuf Justru Kuasa Arafah Tidak Disyariatkan Kepada orang Yang sedang Hukuf Disyariatkan Kuasa Arafah Kepada 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 orang Orang Yang Yang Tanggal Sembilan Suha Hukuf Itu Tidak Dalam Kadaan Sedang Hukuf Dan Itu yang Perlu Kita Berikan Pemahaman Yang Benar Karena Kita Terlalu Sering Istilah Itu Kacau Salah Penempatan Kata Menyebabkan Salah Pada Pemahaman Makna Dan Itu yang Menyebabkan Saya Selalu Konsistensi Untuk Menegur Dan Menkritisi Pilihan Kata Yang Keliru Karena Salah Kata Akan Menyebabkan Salah Makna Nantinya Kemudian Yang Ketiga Pada Bulan Zulhijjah Tersebut Terdapat Salah Sunnah Khusus Namanya Salah Sunnah Aidul Allah Tidak Terdapat Pada Bulan Bulan Yang Lain Pelaksanaannya Di Pagi Hari Tanggal 10 Zulhijjah Dan Kebetulan 10 Zulhijjah Pada Tahun Ini Bertempatan Dengan Tanggal 20 Bulan Juli Yang Menarik Ketika Pemerintah Menetamkan Daerah-daerah Berdentu Di Republik Ini Dalam Kondisi Khusus BPKM Darurat Berkait Dengan Coronavirus Saya Menetamkan Tanggal BPKM Tersebut Berhenti Di Tanggal 20 Artinya Tanggal 20 Itu Termasuk Hari Tidak Boleh Ada Aktivitas Dan Kegiatan Ramai Sekalipun Kita Berbaik Saka Bahwa Pemerintah Tidak Ada Yang Burung Sama Sekali Tapi Tidak Misa Melarang Warga Untuk Mendugai Burung Tidak Kenapa Karena Kondisinya Sangat Parah Kenapa Tidak Dilanjirkan Sampai Tanggal 25 Atau Tanggal 30 Agar Orang Warga Masyarakat Tidak Mendugai Burung Pada Burung Bahwa Sengaja Dihentikan Tanggal 20 Supaya Kita Tidak Sholat Itu Atau Kalau Memang Tidak Terlalu Genting Selesaikan Di Tanggal 19 Agar Di Tanggal 20 Orang Bisa Melaksanakan Peman Islam Bisa Melaksanakan Sholat Kalau Memang Tidak Gendul Tanggal 20 Menjadi Tanggal Terakhir Itu Mengimpulkan Masalah Apa Masalah Kita Nau Bahwa Pemerintah Para Pakat Para Ahli Bidang Kesehatan Semakan Bahwa Senjata Terkuat Untuk Melawan Virus Itu Adalah Imunitas Tubuh Yang Kuat Dan Tentu Saja Imunitas Itu Datang Dari Ruang Luang Bahagia Sukacita Dan Harapan Yang Baik Dan Kita Tahu Bagi Umat Islam Harapan Maling Baik Berselah Berahmi Di Hari Raya Bila Itu Yang Terancam Untuk Dilaksanakan Maka Sejak Dari Pertama Umat Itu Sudah Menguras Imunitas Tubuh Warga Dan Itu Sangat Kita Sayangkan Maka Dalam Hal Ini Ketika Kita Kaitkan Dengan Pelajaran Akidah Yang Menjadi Menteri Kita Ada Sebuah Pernyataan Yang Diulang Yang Menjadikan Kita Sebagai Umat Islam Ragu Apakah Yang Bersambutan Itu Masih Islam Atau Apakah Pemimpin Ini Masih Mengerti Tentang Akhidat Islam Atau Tidak Yang Narasih Bahwa Dengan Standar Pelaksanaan Tentu Dari Protokol Kesehatan Itu Akan Menyelamatkan Dari Kemandian Itu Sangat Terkutangan Dengan Akhidat Karena Tidak Ada Seorang Punya Bisa Selamat Dari Kemandian Maka Allah Amal Beberapa Kali Dalam Ayat Al-Quran 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 Kalau Kalian Berada Di Selain Kota Yang Berikan Sangat Kuat Kalau Tiba Waktu Kemakin Bersul Makin Cekai Di Dalam Surat Al-Ibran Allah Ta'ala Katakan katakanlah jikalau kalian berada di rumah kalian miscaya orang-orang yang telah dipahdirkan akan mati oleh Allah akan terhukum juga akan keluar ke medan peperangan jadi tidak ada ikhtiar apapun yang bisa mencegah dari kematian seharusnya ikhtiarnya adalah mencegah penyakit bukan mencegah mati maka kalau ada orang sakit dia obati yang terpapar virus kita obati selamat bukan kebahagiaan bagi kita bahwa bisa menyelamatkan dari kematian tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyelamatkan seorang yang lain dari kematian kita hanya bisa menyelamatkan perusahaan sedapat mungkin untuk terselamatkan dari penyakit yang sedang mendera dari mandi maka bahaya seperti pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara COVID juru bicara pemerintah bahwa dengan pelaksanaan vaksin telah menurunkan angka kematian oke semuanya itu terkait tetapi menyatakan bahwa kita menyelamatkan kurang dari kematian itu sangat berkembangan dengan akhirnya itu hal yang harus kita yakini lebih dahulu maka sayangnya konsistensi pemerintah dalam kebijakan-kebijakan tersebut sangat berkentangan dan sangat fungal disaat kita tahu bahwa penyakit itu datang dari luar kita yang di dalam tidak boleh beraktivitas yang di luar bebas keluar masuk yang kedua ketika kita wangga negeri tidak boleh melakukan aktivitas ibadah sedangkan orang luar online untuk bekerja saat ruang ibadah dikutuk tempat-tempat yang lain masih ada isi kakutu ibu kaw walaupun dengan protokol yang sangat betar ini kontradiksi-kontradiksi yang menyebabkan imun kita makin terperus artinya untuk kita yang awam saja yang tidak mengerti tata bola negara ini bisa sedihkan stresnya menghadapi peraturan yang mengurang dulu ini bayangkan orang-orang yang pakar di bidangnya mereka yang pakar kesehatan ketika tahu bahwa pandemi varian-varian baru itu datang dari luar justru pintu luar itu dimuka pintu dalamnya bagaimana stresnya mereka menghadapi sikat pemerintah yang diminggir terlupa ketika kita yang awam ini melihat betapa aturan-aturan pemerintah berkait dengan protokol tersebut oleh para akdi juga tidak disepakati ternyata pemerintah dikerangkan kita yang awam saja bisa sebegini usahnya bayangkan stresnya mereka kenapa? karena pengetahuan itu mengantarkan kita kepada sebuah kekinan apabila tidak dibekali dengan keimanan yang kuat maka sungguh melihat kontradiksi antara aturan dengan kebenaran itu akan mendatangkan minyakit gila imunitas tubuh itu terguras itu dari satu sisi memandang dari sudut pemerintahnya kemudian dari sudut pandang agama sehebat apapun salat itu hanyalah sebuah praktek sholat sunnah yang tidak ada dosa bila tidak melakukannya kita harus berbicara simpah tidak ada dosa untuk tidak melakukan tetapi masalah ini bukan tentang dosa dan tidak dosa karena masyarakat kita ini bukan lagi beribadah sebahagiannya sebahagiannya tidak lagi beribadah berdasarkan dosa tidak berdosa mereka melakukan ibadah itu berdasarkan suka tidak suka bila sudah suka kepada ibadah tersebut walaupun tidak besar pahala tetap dilakukan bila tidak suka melakukan ibadah tersebut belakang agak uti belum dapatkan hidayah sedahsyat apapun ancaman hukuman tetap tidak akan mereka lakukan ada ruang suka dan tidak suka ini jadi kita harus ingatkan dari sisi konsep fikirnya tidak ada solangin sama sekali tidak ada masalah bahkan tidak melaksanakan ibadah haji sama sekali pun tidak ada masalah jadi konsep kenapa karena pada ibadah haji tersebut di ayatnya telah menegaskan hak Allah Ta'ala ke atas manusia untuk menunaikan ibadah haji kebaikullah kepada siapa siapapun yang mempunyai kemampuan untuk menempuh perjalanan ke sana istifah bahasa agamanya ada syarat istifah istifah ini bisa bisa hilang disebabkan beberapa perkara salah satunya terjadi perang tidak aman di jalan terjadi perampokan mungkin dulu ketika perjalanannya jalur larat darat ada perampok kalau jalur laut ada perampok darat dengan laut itu hanya beda-beda perampok di darat perampok di laut atau terlaku isi sekarang karena senang berkembang pandemi jangankan kita yang tamu datang sana bahkan tuan rumah pun membatasi diri kita paham tidak menjadi batal islam kita hanya karena tidak berhaji dalam 1, 2, 3 tahun yang membatalkan islam kita adalah niat berhaji itu kita batalkan dan kita nyatakan bahwa haji tidak lagi wajib padahal itu adalah wujud islam yang kelima jadi jangankan sebatas sholat idul fitri sholat idul Allah bahkan pelaksanaan ibadah haji yang wajib itu pun tidak berdosa ditinggalkan dengan alasan usul syar'in apalagi sebatas sholat idul Allah ya kembali ke masalah masyarakat bukan sholat itu karena tuntunan agama tapi sholat itu karena tuntunan jiwanya sudah mentradisi turun-temurun dari nenek moyangnya di 10 zul hijah tersebut keluar dalam keadaan sukacita dengan pakaian yang indah-indah pelapanan untuk sholat dan ketika ritual tahunan tersebut dibatalkan dengan alasan yang tidak logis menurut mereka ingat tidak logis menurut mereka walaupun menurut pemerintah itu sangat logis itu menggerus imunitas tubuh sejak dari hari pertama diumumkan maka dalam upaya kita untuk memerani covid malah langkah dan jurus yang kita lakukan adalah memperkuat penetrasi covid karena tamen imunitas tubuh senjata terkuat tersebut kita lemahkan dalam kebijakan kebijakan yang harus bilang seperti ini jangan sampai pernyataan kita terkait covid bertentangan dengan nilai-nilai apinya kalau kalian tidak divaksin nanti kalian meninggal dunia lalu apakah kalau divaksin tidak meninggal kalau kalian tidak divaksin nanti kalian akan terkena covid lalu apakah sudah divaksin ada jeminan bebas dari covid jadi ada hal-hal yang harus kita diskusikan seharusnya kembali sebagaimana peraturan dasar bahwa layanan kesehatan tersebut adalah hak bagi warga negara untuk mereka pilih apa yang mereka suka dan apa yang mereka tidak suka tugas pemerintah adalah memfasilitasi bukan untuk memaksakan karena memaksa itu hanya dalam bahasa berjajah baru kita dengar ada kerja paksa lain-lainnya yang dipaksa untuk kehidupan di masyarakat pemerintah hanya pelayan itu yang dibahasakan oleh para ulama imam kaum pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka walaupun menurut pemerintah dengan vaksin adalah cara yang paling efektif tapi bila pihak yang lain tidak setuju pemerintah harus berpikir keras bagaimana lagi harus menyikapinya kita melihat dalam film merangkali sinetron dalam berita ketika seorang berjabat mereka harus melayani keamanannya oleh aparat keamanan seperti paktuk Islam ada protokol tapi apakah pemerintah ini orang yang menjabat pada jabatan tersebut wajib matuh pada protokol tersebut tidak dia bebas untuk beraktivitas apapun cuma petugas keamanan ini yang harus berfikir bagaimana lagi sinerium berikutnya supaya orang yang dilayani tidak patuh ini tetap dalam posisi yang aman bukan mengajak ini pak kalau anda tidak ikut protokol kami nanti anda ditembak itu rusanakan tidak pernah kita melihat aparat pilihan polisi yang mereka melepaskan tanggung jawab hanya karena pihak yang dilayani tidak patuh pada protokol yang mereka tetapkan lalu kenapa itu tidak berlaku pelayanan dari masyarakat kepada rakyatnya kalau memang menurut analisa pemerintah ini yang terbaik lalu masyarakat yang menjadi orang yang paling dilayan oleh pemerintah tersebut tidak mau melakukan harusnya pemerintah berfikir keras bukan memaksa orang yang dilayani untuk menerima pengetahuan begitu saja jadi logika berfikir kita ini dibolak balik sampai kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah ini terkait dengan pelaksanaan solat ini mudah-mudahan ada divisi supaya suasana bahagia ketika ada divisi bahwa berhubung di depan nanti akan ada alkohol maka pemerintah mempercepat PPKM satu hari akan 19 selesai supaya 20 umat islam bisa selamat dan saya ingatkan imunitas tubuh warga masyarakat khususnya yang islam berdan yang lain pun ikut terimpas dengan imunitas yang semakin kuat mudah-mudahan itu menjadi pertimbangan kemudian yang keempat yang khusus pada idul Allah itu adalah dari dasar namanya atau dari kata-kata udhaiyyah dalam bahasa Arab yang dalam bahasa kita diartikan kurban orang Arab tidak menyebutkan kurban itu dengan kata-kata kurban mereka menyebutnya udhaiyyah babul udhaiyyah kitabul udhaiyyah tidak ada babul kurban atau kitabul kurban karena kurban secara harfiah artinya mendekatkan diri kepada sesuatu sekalipun demikian kata-kata kurban terdapat di dalam Quran salah satunya di dalam surat al-mahidah ayat berita tentang dua kudra dari Adam dengan sebenarnya apa yang terjadi ketika kedua kudra Adam ini melaksanakan kurban hadis secara harfiah yang terdapat kurban maka diterima kurban salah seorang dari mereka dan tidak diterima kurban yang seorang lain yang diterima kurbannya itu habil yang ditolak kurbannya itu qabil yang kurbannya ditolak oleh Allah mengancang saudaranya sungguh aku benar-benar akan membunuh menariknya jawaban dari akhir ini menjadi panduan bagi kita di dalam pelaksanaan kurban apa jawaban akhir hadir Allah hanya menjadi kurban minal muttaqin dari pribadi-pribadi yang bertakwa di arah yang lain Allah dan tidak akan pernah sampai kepada Allah luhuh daging-daging dari binatang yang berkormatan tersebut dan tidak akan pernah pula sampai kepada Allah darah-darah dari binatang yang disembidik tersebut lalu apa yang sampai kepada Allah tetapi yang sampai kepada Allah adalah motivasi taqwa yang menjadikan kalian maut dan mampu untuk melaksanakan kurban taqwa ini secara definisi para ulama dan rakan melaksanakan segala berita dan menjauhkan diri dari segala larangan karena berharap diri doa dari Allah s.w.t pelaksanaan kurban ini adalah tuntutan dari Allah s.w.t tuntunan dari Nabi Ibrahim alaihissal Allah beritmahkan untuk berkorban maka di dalam Al-Quran Allah agar mereka bersikir menyebut nama agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat pada ibadah haji itu yang kembali kepada mereka dan agar mereka bersikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan 10 11 12 dan 13 suhijah bahkan dimulai dari tanggal 9 suhijah maka kata para Allah bila pada Idul Fitri pelaksanaan takbir hari raya dimulai sejak 6 matahari sholat maghrib malam hari raya sampai dengan saat imam masuk ke dalam sholat di pagi hari raya selesai lebih kurang kurasi waktunya sekitar 14 15 jam untuk Idul Lama Baha sudah disudahkan mengumandangkan takbir medul Allah dimulai sejak subuh hari al-fah sampai dengan hari terakhir hari masyid dalam hal ini kalau benar nanti penetapan awal bulan suhijah sebagai yang tergera di jadwal karena ada kemungkinan berubah berdasarkan kalender penetapan 20 Juli sebagai hari raya dengan memperlimbangkan bulan sul-qidah itu 29 hari nah bila ternyata tidak terlihat hilal bulan syar'at dan hilal bulan sul-qidah pada saat tersebut di 29 sul-qidah maka tentu saja sul-qidah disempurnakan 30 hari dan midul Allah akan bergeser setelah ke hari raya berdasarkan jadwal di kalender hari selasa midul al-fah kapan kita disunatkan takbir sudah disunatkan untuk bertakbir hari raya sejak dari subuh hari senin atau tepatnya subuh hari al-fah disunatkan daripada kenyataannya kalau salat midul fitri takbirnya disipin kita mulai dari kebenar matahari tapi tidak disipin berakhirnya kita tetap menajarkan takbir dalam perjalanan setelah selesai salat midul fitri radio-radio siaran itu masih memenangkan takbir sedangkan pada idul Allah tidak ada orang yang memulai dan berinisiatif untuk bertakbir di subuh hari al-fah maka kita menarap ada yang berinisiatif memulai takbir pada subuh hari al-fah tentu saja diawali dengan sosialisasi karena tidak ada sosialisasi tidak diberitaukan lebih dulu nanti begitu kita bertakbir subuh hari al-fah sekitar jam 7 warga akan memandang masjid untuk salam sampai sampai 10 ternyata khatibnya datang dan imam tidak ada manitia juga berubah karena bahkan hal yang baik perlu sosialisasi kenapa sebab pemahaman kita tentang rakyat-rakyat beragama itu masih datang sekali andai kata rakyat beragama pemahamannya sudah tinggi ibadah itu tidak perlu berkonsultasi kemanapun kita sholat dipersilahkan untuk jadi imam tidak perlu bertanya disini ada khutbah atau tidak ada khutbah tidak perlu bertanya nanti setelah selam ada wirim atau tidak ada wirim ketika diminta untuk jadi khatib kita tidak perlu bertanya disini ulang khutbah atau tidak ulang khutbah disini asalnya satu kali atau dua kali andaikankah pemahaman beragama itu sudah pada taraf yang sepatutnya maka semua orang bisa melakukan ibadah dimanapun dan tidak harus berkonsultasi karena tetap akan diperima tapi karena pemahaman kita masih sangat datang ibadah yang sangat mumpun seumpama sholat kita harus diskusikan dulu sebelum dieksekusi apalagi pelaksanaan takbir hari raya yang selama ini sudah jamak dipraktekkan di pagi hari raya sampai dengan hari terakhir hari nashrif belum ada yang pernah memulai pada hari subuh hari arfa maka mudah-mudahan kita bisa berinisiatif dan memberikan kedudukan kedudukan tersebut supaya orang terlalu terlihat begini di dalam syarikat jadi ada pelaksanaan keempat dasar motivasinya adalah semangat takwa dari kalian nah semangat takwa sepatutnya korban itu berharap kedudukan Allah bukan berharap kedudukan dari pemiliknya atau kedudukan dari panikianya atau kedudukan dari muridah tempat yang tinggal kita punya apa maksudnya kita menghargai ada perbedaan dengan pahala yang sedah yang memperlakukan korban itu seperti hukum zakat artinya dimana kita tinggal disitu zakat kita naikkan demikian pulang pada korban dimana kita tinggal disitu korban dilaksanakan tetapi sebagai pula malam indahkan bahwa korban tidak serupa dikutuk zakat kalau zakat wajib dibayar lokasi dimana harta berada pada zakat malu zakat dibayar dimana badan berada pada zakat fitrah maka untuk korban boleh dilaksanakan dimanapun tidak harus mengikut badan dan lebih diprolitaskan apabila pelaksanaan korban di tempat warga-warga yang tidak benar membutuhkan dan tentu saja menurut pemahaman kita kebutuhan daging korban lebih tinggi pada warga miskin daripada pada warga kaya penyebabnya yang pertama warga kaya sudah sering makan daging hampir sejak hari sedangkan warga miskin jarang-jarang sekali mereka makan yang kedua orang kaya banyak diantara mereka yang sudah tidak diizinkan makan daging karena buatannya sudah habis sedangkan orang miskin mereka tidak ada pantangan untuk makan daging apapun jadi jangan sampai ada saudara kita di daerah di berlapak di kampung yang tidak pernah mengenal korban kecuali lamanya saja akhir-akhir itu ada korban mungkin korban itu seperti apa hanya kamu simpan bayangkan ada orang islam sampai meninggal yang tidak pernah melihat korban itu seperti apa ini jadi tanggung jawab kita maka saya kiri berkutihkan kampung berada dengan kadar hasilan menengah keatas kebutuhan kita untuk daging korban itu terbatas dibandingkan juta korban yang bersedia dalam yang banyak rata-rata 10 ekor sapi ataupun lebih lebih dari kebutuhannya kalau memang lebih kenapa tidak panitianya atau individu yang mau berkorban di kampung berada itu berinisiatif mencari tanya dulu ke pak kecil kepanitian pak ini kebutuhan daging korban di berada sudah cukup atau oh masih kurang perlu 2 ekor kami oke kalau begitu saya serahkan kepal datang lagi orang lain sekelah keputusan kebutuhan lagi korban untuk korban sudah cukup atau alhamdulillah sudah cukup sekian ekor sapi sekian puluh ekor kapi oh kalau begitu pak saya mengurban juga tapi mungkin mengurban saya antarkan ke pampung kenapa tidak disini saya karena disini kebutuhannya sudah memadai sedangkan di kampung yang anak saya tujuh itu mereka belum dapatkan korban sama seperti itu dan saya yakin itu benar-benar manifestasi dari makna tidak akan sampai kepada Allah T.A.L. lagi melewat kembar tidak akan sampai kepada Allah T.A.L. darat melewat kembar tetapi yang sampai kepada Allah adalah motivasi pahwanya kita antarkan binatangnya itu apakah kambing sapi lembu ke tempat lokasi dan sedapat mungkin kita wakilkan saja kepada mereka agar tidak diketahui siapa yang menyerangkan korban kenapa untuk meningkatkan kerajaan tekuah walaupun kita masih melihat sisi yang lain perlu orang yang menyumbangkan korban ini diketahui kenapa untuk terjalin selatu rambu apalagi dengan dunia yang keras sekarang ini sedikit terjadi insiden di sekolah lokasi kita akan mengalami bahaya yang berkati kita berjalan-jalan mawanya ke nabrak ayam ayam belum tentu mati kita sudah pasti bersama masyid tapi dengan adanya kita mengantarkan satu ekor kambing satu ekor sapi untuk korban warga masyarakat kenal begitu terjadi insiden yang tidak diharapkan mereka menahan mereka hanya bapaknya kita berhubung kepada mereka kecuali anak anak mereka hidup maka insyaallah ada satu yang luar biasa salafah itu dapat menolak maka kita berterima kasih kepada lembaga-lembaga sosial yang sudah bersedia memfasilitasi pelaksanaan korban di tempat tempat yang jauh ada yang akan memfasilitasi korban di Palestina di Suria di Iran termasuk di Myanmar Sukurafit dan lain sebagainya bahkan kita di ajek saja yang sebenarnya secara ekonomi makmur walaupun secara statistik jangka meskipu itu masih sering dikunjungi oleh jiran-jiran kita dan Inggris rumput dari Malaysia mereka dari Malaysia datang kembali untuk pelaksanakan korban disini kenapa? karena sudah tumbuh kesadaran di negeri mereka makan dan tidur bukan lagi sesuatu yang luar biasa di negeri mereka ketersediaan ewan korban di hari raya itu sudah lebih dari kebutuhan maka mereka bukan lagi mencari kampung-kampung di Malaysia tetapi mencari kampung-kampung di tetangga Malaysia untuk mereka laksanakan korban disini pertanyaannya tidakkah kita merasa maju hanya sebagai penerima anda kata kita menerima sekaligus kita menerima malu itu agak sedikit bisa ditutupi oke kalau bapak berkorban di tempat kami kami akan berkorban di tempat yang lain jangan sampai kecapannya kalau bapak berkorban di tempat kami Allah ditambah dengan korban kami kita menjadi ketiduri orang yang menerima bukan memberi padahal kita di uji oleh Rasulullah dengan mengkapan beliau tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah orang yang memberi lebih baik daripada pihak yang menerima menakjirin sekalian ya itu beberapa yang bantuan untuk kita cerna kembali terkait hal-hal yang khusus di bulan Zulhijjah yang akan kita hadapi yang pertama kita berharap dan menentuk kebaikan hati para pemimpin kita adalah keberanian untuk yakin bahwa kehidupan ini sudah diatur oleh Allah kita tidak bisa menghindarkan kematian dari satu jiwapun kecuali atas segala Allah usaha kita hanya bagaimana menghindarkan derajat dari pandemi yang sedang berlaku ini agar tidak semakin parah dan kembali ke konsep dasar bahwa senjata pelikuhan adalah dengan memperkebal imunitas tubuh dan tentu saja bahwa bahagian itu harus lebih mudah untuk diakses yang dua sebagaimana kita juga berharap kepada warga apabila memang demikian ketatapannya maka kita lebih sangka bahwa salam itu sehebat apapun kedudukannya hanya sunnah apabila memang tidak mungkin untuk dilaksanakan di daerah terkencuk karena berlaku BPKM keberan masih boleh dilaksanakan berjamaah di rumah dengan istri dan anak atau mungkin dengan komplek-komplek tetangga yang sekitarnya yang memungkinkan dilaksanakan khusus bagi yang masih menjumlu tinggal seorang diri tinggal seorang tidak perlu melaksanakan khutbah karena kalau khutbah sendiri takut tidak dibawa untuk uang penirif lebih di uang orang masyakit jiwa anak ini kemudian yang ketiga kita berharap bahwa ibadah haji dapat dilaksanakan kalaupun itu tidak boleh terjadi janganlah semangat dari kita pihak yang dilayani lebih tinggi untuk menggagalkan daripada pihak yang melayani bila alasan ada di tempat mereka dan yang terkait dengan perasaan kurban kita ingin dalam praktek kurban itu menghidupkan sebuah karakteristik umat islam di masa lalu yang dipuji dan diabadikan oleh Allah ta'ala di dalam Al-Quran yaitu sifat isan yang pernah diperhatikan oleh wadah madinah terhadap pendatang dari Mekah mereka yang sudah lebih dahulu menempati negeri Mekah dan beriman sebelum orang Mekah itu datang mencintai orang-orang yang hijrah di depan mereka mereka tidak mendapat di dalam hati kecil yang keinginan atas apapun yang dibawa oleh tamu dari negeri Mekah ini apa mereka selamat dan mereka prioritaskan tamu dari Mekah daripada mereka sendiri sekalipun mereka sedang dalam keadaan sulit maka mudah-mudahan pada praktek korban yang akan datang kita mendahulukan sifat Isa dalam artian walaupun Tuhan korban di tempat kita belum memandai kita ikut berbagi ke tempat-tempat yang memang belum ada sama sekali yang kedua bila kita sudah dapatkan jatah korban sedangkan ada ketahga yang rasa-rasanya tidak pernah mendapatkan menundagi sepanjang tahun kita dahulukan untuk membeli kepada mereka daripada berkonsumsi sendiri mudah-mudahan dengan kita saling memberi dan saling berbagi kita kembali menjadi ummin dan saat kita menjadi ummin Allah akan menjauhkan kita dari segala para bahaya dunia dan akhirat terima berkonsumsi berkonsumsi dan akhirat berkonsumsi 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 Allah dan akhirat hasil berkonsumsi 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 terima kasih terima kasih untuk seluruh sahabat perkusi Aceh yang sudah berkontribusi membeli kaos ini semoga berhikmah bagi kita bersama dan orang-orang di sekitar kita demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kudri dijang goda kunaengkunaeng onami se han toom ta chombetika musala putri dijang goda kunaeng onami se han toom ta chombetika musala lale 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 ilmwe tanjombe nama veta nyobbe ure tanjombe Nggak telah matonya akhirat